Bangga di usia 60 plus Ada sebuah pendapat berbeda yang disampaikan oleh Direktur Fakultas Kedokteran Universitas George Washington Bahwa otak orang tua jauh lebih plastis ketimbang yang diyakini selama ini Pada orang tua, interaksi belahan otak kanan dan kiri menjadi harmonis Yang memungkinkan mereka menjadi lebih kreatif Itulah sebabnya kita sering menemukan orang-orang yang mulai berkreasi justru ketika berusia di atas 60 tahun Tak dapat dipungkiri pada usia itu otak tidak lagi secepat di masa muda Namun ia menang dalam fleksibilitas Itulah sebabnya seiring bertambahnya usia Kita cenderung membuat keputusan yang tepat dan lebih jarang terkena emosi negatif Puncak aktivitas intelektual manusia terjadi pada usia sekitar 70 tahun Ketika otak mulai bekerja dengan kekuatan penuh Seiring waktu terjadi peningkatan jumlah mielin di otak Mielin adalah zat yang mengelilingi akson Dimana akson diibaratkan sebagai kabel pada sistem syaraf Dan mielin adalah pembungkus kabelnya Mielin berperan penting untuk fungsi motorik, sensorik, serta kognisi Dan puncak produksi aktif zat ini jatuh pada usia 60 hingga 80 tahun Dengan meningkatnya mielin, maka kemampuan intelektual pun meningkat 300% dibandingkan rata-rata Ada satu fakta yang sangat menarik yaitu Setelah usia 60 tahun, seseorang dapat menggunakan dua belahan otak secara bersamaan Ini memungkinkan Anda untuk memecahkan masalah yang jauh lebih kompleks Prof. Monci Auri dari Universitas Calgary percaya bahwa otak orang lanjut usia memilih jalur yang paling tidak membutuhkan energi Memotong yang tidak perlu dan hanya menyisakan pilihan yang tepat untuk memecahkan masalah Sebuah penelitian dilakukan dengan menyertakan kelompok usia yang berbeda Orang-orang muda banyak yang bingung ketika lulus ujian Sementara mereka yang berusia di atas 60 tahun membuat keputusan yang tepat dan bijaksana Sekarang, mari kita lihat ciri-ciri otak pada usia 60 hingga 80 tahun Mereka benar-benar cerah Fitur otak orang lansia Pertama, neuron otak tidak mati Namun koneksi di antara mereka akan hilang jika seseorang tidak terlibat dalam aktivitas mental Kedua, kelelahan dan kelupaan muncul karena informasi yang meluap-luap Karena itu, Anda tidak perlu memfokuskan seluruh hidup Anda pada hal-hal sepele yang tidak perlu Ketiga, start pada usia 60 tahun Seseorang mulai menggunakan kedua belahan otaknya secara bersama-sama dalam mengambil keputusan Hal ini berbeda dengan anak muda yang hanya menggunakan satu belahan otaknya Keempat, kesimpulannya, jika seseorang menjalani gaya hidup sehat Memiliki aktivitas fisik yang layak serta aktivitas mental yang penuh Maka kemampuan intelektual tidak menurun seiring bertambahnya usia Malah justru tumbuh dan mencapai puncaknya pada usia 80 hingga 90 tahun Agar intelektual tetap bertumbuh Jangan takut tua Tetaplah berusaha untuk berkembang secara intelektual Pelajari berbagai keterampilan baru seperti membuat lagu, memainkan aneka alat musik, melukis, menari, dan sebagainya Kembangan ketertarikan pada kehidupan dan amati semua yang ada di sekeliling Anda Jangan mengunci diri sendiri, lebih seringlah bertemu dan berkomunikasi dengan teman Membuat rencana untuk masa depan Berpergian ke tempat-tempat yang indah, menarik, atau Anda minati Jangan lupa pergi ke toko, ke kafe, atau menikmati konser Hiduplah dengan pemikiran semua hal baik masih ada di depan saya Untuk diketahui, sebuah penelitian besar di Amerika Serikat menemukan bahwa Rentang usia paling produktif seseorang adalah 60 hingga 70 tahun Tahap paling produktif kedua pada manusia adalah usia 70 hingga 80 tahun Tahap paling produktif ketiga berada pada kisaran 50 hingga 60 tahun Artinya, sebelum usia 50 tahun, seseorang belum mencapai puncaknya Usia rata-rata penerima hadiah Nobel adalah 62 tahun Usia rata-rata presiden dari 100 perusahaan terbesar di dunia adalah 63 tahun Usia rata-rata pendeta di 100 gereja terbesar di Amerika Serikat adalah 71 tahun Usia rata-rata ayah adalah 76 tahun Ini menegaskan bahwa tahun-tahun terbaik dan paling produktif seseorang Berada pada rentang 60 hingga 80 tahun Hal itu sejalan dengan penelitian yang diterbitkan oleh tim dokter dan psikolog Di New England Journal of Medicine Mereka menemukan bahwa pada usia 60 tahun Anda mencapai puncak potensi emosional maupun mental Anda Dan ini berlanjut hingga Anda berusia 80 tahun Oleh karena itu, jika Anda berusia 60, 70, atau 80 tahun Anda berada pada level terbaik dalam hidup Anda Berbanggalah